Kami rakyat kecil Pak, biarkan kami hidup Pak, ya Pak, terpengalang yang telah dipangun oleh datuk nenek moyang kami Pak, berikan hak kami Pak, tapi manusia yang remah, jangan selalu ditindas Pak. Walaupun kami pondok, 10 juta, 10 juta, 10 juta, tetapi kami tetap mau, kami tidak bisa bekerja Pak, tempat orang tidak enak Pak, tempat kami enak, walaupun kami makan batu, tapi kami mau di tempat kami juga Pak. Kami merasa tidak puas kalau tinggal di tempat orang, jangan digusur tempat kami Pak. Baik kawan, kalau kita lihat tadi itu ya, ibu-ibu, ya, dan banyak lagi yang kondisi yang sama, mereka digusur di atas tanah airnya. Ya kan? Orang ini viral di TikTok. Orang kira ini kejadian di Palestina, yaitu tanah Palestina di Sorobo, Israel. Dikiranya. Ternyata tadi setelah didengar, itu pakai bahasa Indonesia, dan setelah dicek, ternyata itu ada di Batam. Ini kawan, negara yang sudah merdeka itu harus meyakinkan bahwa rakyatnya punya tempat tinggal. Kalau bisa yang belum punya tempat tinggal, dibuatkan tempat tinggal. Jangan malah menggusur rakyat yang sudah ada di situ. Tanah negara. Oke lah, ada yang menyebut itu tanah negara. Nah, tanah negara itu untuk siapa? Untuk rakyatmu. Bukan untuk kepentingan sekolah empuk orang. Kita tunggu dengar kawan. Semoga ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baikkan videonya kawan. T بال horizontal bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepala. Kepala.